Yang nantinya proses itu nggak akan berjalan Sudah siap dibatalkan Kemudian dikasih tahu ke peserta tersebut Permohonan kamu tidak lulus Nah terus gimana nasib dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mugini Channel Selamat siang Selamat beraktifitas kepada Sahabat-sahabat Mugini Channel Dan selamat bercuti untuk Sahabat-sahabat yang cuti di hari minggu ini Oke di hari ini kita coba Mengangkat satu isu Yang pastinya di luaran sana Banyak sekali sahabat-sahabat kita Yang menunggu status Ataupun menunggu persetujuan Kontra kerja Tapi di sini saya perlu garis bawahi terlebih dahulu Untuk teman-teman yang berurusan secara terus Dengan majikan Insya Allah tidak ada masalah Kalau gagal ya gagal Kalau bermasalah ya diperbaiki Ataupun ada data yang kurang Yang menjadi masalah adalah Untuk teman-teman di luar sana Yang ikut tumpang orang punya syarikat Untuk memproseskan permit Ataupun memproseskan paspor RTK Nah di modus ini Sahabat pastinya Sebelum ini sudah membayar deposit Ada yang dikenakan 2.500 Ada yang 3.000 Baru akan berproses paspor Untuk mendapatkan kontrak kerja Dan perkara hal ini Juga tidak bisa dinafikan Karena sejak adanya program RTK ini Dari pengamatan saya Itu banyak sekali Agensi-agensi baru Yang pastinya 70% Tidak resmi Ataupun ya Agensi-agensi baru Nah tujuannya adalah Pastinya ya ini Untuk mendapatkan uang Dan nantinya yang diruat adalah Diri sahabat Jadi sahabat yang mengalami kasus ini Silahkan diperhatikan Konten saya Dan difahami Agar nantinya ketika ada timbul pada diri sahabat Sahabat sudah bisa mendeteksi lebih awal Modusnya adalah Memang di saat ini sahabat itu Daftarkan di sistem naker Tapi belum sampai selesai Kontrak kerja belum keluar Ataupun kontrak kerja sudah keluar Itu dibatalkan Dalam artian Minta pembatalan Karena Pihak majikan Membatalkan kontrak kerja Yang pastinya disitu Akan dirujuk terus Ke bagian KBRI Atas kerenaga kerjaan Nah sebelum ini Memang banyak sekali Kasus-kasus sedemikian Nah endingnya Yang dipermainkan adalah Sahabat Kenapa saya mengatakan seperti itu Ya nantinya bisa dijadikan Sebagai alasan Permohonan paspor kamu Ditolak Padahal sebelumnya Sudah dipersetujui Tujuannya adalah Syarikat-syarikat sedemikian Tujuan untuk ke depan Agar bisa Mengajukan lagi Kontrak kerja yang baru Tapi yang sudah Diluluskan Itu dibatalkan Untuk mendapatkan Kuota yang baru Oke Silahkan dipahami Yang nantinya Proses itu Tidak akan berjalan Sudah siap Dibatalkan Kemudian Dikasih tahu Ke peserta tersebut Permohonan kamu Tidak lulus Nah terus Gimana nasib dari Uang deposit yang sebelumnya Pastinya ada Potongan Kalau ada dipotongsi Bagus daripada Tidak diberikan Sama sekali Nah hal ini memang Terjadi dan real Jadi untuk Next Apabila ada Kasus sedemikian Pihak KBRI akan Lebih jeli Yaitu ketika Pihak majikan ingin Membatalkan Kontrak kerja Ataupun Membatalkan Permohonan RTK Pastinya Si peserta tersebut Akan disuruh datang Nah pastinya Disitu akan Melalui interview Tujuan KBRI Sedemikian adalah Agar Teman-teman kita itu Tidak teraniaya Ya di awal tadi Saya sebutkan Untuk orang yang Penumpang syarikat Ataupun yang Kenal-kenal Di dunia maya Ketika Sahabat akan Minta diuruskan Pengurusan paspor Ada uang yang Harus dibayar Jadi untuk Kedepan Sahabat-sahabat Yang mengalami Kasus demikian Ya gimana Entah siapa yang salah Karena memang hal ini Di awal juga sudah Diritau Berulang-ulang Yaitu untuk Teman-teman yang akan Mengikuti RTK Silahkanlah Berurusan dengan Majikan secara terus Jangan Ikut orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Karena Nanti yang akan Teraniaya adalah Kiri sahabat Masing-masing Oke Jadi bisa dijadikan Sebagai pelajaran Untuk yang masih Belum mendaftar Ingat pesan saya Yaitu Minta majikan Terus berurusan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat beraktifitas Salam TKI sukses Bye Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.